Oh Allah Allah 2 Bismillahirrahmanirrahim Allah Allah Terus malingmu sholat berikutnya Nun Alif Lam Yang paling cowok Paling cowok Jadi Siroh Rasul tadi yang Sangat menghargai manusia dan mengulami Bahwa makmumnya itu Ada yang ditunggu orang ada yang surat sepul Dan seterusnya itu Keexploiter lah anak-anak maya Untuk sebagai keulimami tidak perlu Mengapalkan surat-surat ini Kalau begitu itu eksploitatif juga tapi insya Allah malam hari ini kusmus sudah jauh juga bahwa selawatan nganti keringetan nganti nangis-nangis ya mbak emang masak mubun rokok kaya mengenikikan rokoknya orang kuat dan berimau kue itu rokoknya orang kerasan ya insya Allah amin ya Allah amin ya terus kusmus menjelaskan bahwa nek awakmu protok mangel-mankel karo keadaan lingkungan bun bu kampung bu kapupaten bu negoro bu apa kusmus menegaskan bahwa Allah sekarang itu perannya peran utamanya adalah al-rohman al-rohim brum al-muntakin dan itu nanti akan datang saat dimana Allah akan matik muntakin itu kalau bahasa caranya jadi Allah akan menerapkan sifat beliau yang jahsyat untuk menghukum siapa saja yang salah cuman itu tidak diterima oleh orang Madura seorang Madura cari ikan sampai makhluk tidak dapat-dapat terus marah sama Allah ya Allah katanya rohman al-rohim mana buktinya maksud saya tidak dapat ikan sampai makhluk saya cuma minta empat aja satu untuk saya satu istri saya dua untuk anak saya masa itu saya tidak dikasih katanya Raghman al-rohim jadi orang Madura lain-lain itu tidak percaya bahwa itu Raghman al-rohim karena faktanya dia cari ikan sengamati nganti maghrib orang yang berendam terus Allah maka menengah maka Allah menyuruh jibril-jibril kayak barang-barang cahitan kayaknya Raghman al-rohim Nizami ya Raghman al-rohim Raghman al-rohim Raghman al-rohim net Raghman al-rohim pada hari kita Ritorika Asmon Terus Jebro naik lagi ke Allah Terus Allah Akhirnya Jebro ngujo Komoduro ini Ikan dibikin Untuk meloncat sendiri ke atas Pelaunya sampai penuh Pelaunya sampai Dia sampai Tidak bisa naik Pelaunya saking penuhnya Dengan ikan, akhirnya dia yang Mendorong Pelaunya ke pantai Sampai di pantai dia melihat ada asap Menghubung di sebuah suatu arat Dan dia merasa itu di desa dia Terus sebelum dia Meyakinkan ini desa kuat itu Singkobongan ini, terus ada orang Melayu Cak, omah sampean singkobong Terus dia marah lagi Sama Allah Ya Allah, kenapa masalah di laut Di bawah ke darat Allah itu mpapan-papan Yang nanti konteks Yang nanti urusan kemaritiman Di bawah ke Kementerian Tanah Tadi orang Madura itu berkecualian Jadi semua yang diomongkan Gusmos tadi Dengan caratan Komodura Oral Tapi itu hebatnya Madura Karena Allah kan murid Tadi Allah kan maha Sakhar-kharbedai Dan barang siapa Di kata Allah Barang siapa menolak Ketentuanku Aku persilakan pindah ke bumi Yang bukan bumiku Ikutilah Tuhan yang lain Yang punya bumi Saya itu termasuk kabul Doanya aku Mbak Ten Kok teh Kok teh Kok teh Kok kopi nanti Kok kopi nanti Ini gara-gara Saya menyebut orang Madura Maka Allah berharu Karena Allah itu Sangat misterius Gak mungkin bisa anda pahami Jangan disayang Allah Yang dia Ono ngelai Koyong Ono rahmati-mati Ono ngelai Cepet mati Gimana Oke Kampungmu Misterius Jadi ada Ketika Bani Israel Di Tempat Nabi Musa Itu pada waktu itu Kekeringan Ranu dan Cui Terus mereka Meminta tolong Nabi Musa Untuk Memohon Hujan turun Kepada Allah Nabi Musa Salah di istifahat Allah Tapi Akhirnya Allah Berfirman Kepada Nabi Musa Agar menemui Orang yang namanya Bad Al-Aswati Parang Parang Terus Acah Sembayang Jalur hutan Insya Allah Terkabul Terus Nabi Musa Mencari orang yang namanya Bark Bark Al-Aswati Ini Wami Demi Aswata Irang Ternyata Dia kekasih Allah Disayang oleh Allah Dan Nabi Musa Memohon Agar beliau Mau ke kampung Nabi Musa Untuk Memohon Hujan Terus Sampai disana Nabi Musa Berdoa Dia juga berdoa Tapi doanya Itu doa Yang kayak orang Madura Pokoknya Gustah Allah Tepai itu Gustah Allah Niki Ripon Ternyata Sampai disana Sampai disana Ketiga Sampai disana Sampai disana Kekuasaan Kekuasaan Berkurang Apakah air dan angin memberontak padamu ya Allah sehingga engkau sekarang menunjukkan kekiramanmu kepada pemberontakan ambang-ambang Apakah terlalu banyak manusia yang berdosa sehingga engkau agak menjadi lebih pemarah sekarang sehingga tidak memberikan hujan kepada orang yang ketika sih Hai hari ini maido Gusti Allah kewutan terus ke Nabi Musa heran kok malah dikabul ke mesungan Gusti Allah malah dikabul ke terus Nabi Musa sambati Allah aku tidak tahan mengingatkan kalimat-kalimatnya si Baerah ini yang maido pandangan terus Allah malah biasa buyu orang buyu tengah ya orang atas Allah yang buyu nih kok kok ya orang orang-orang buyu pokoknya dalam gitra kita dalam kesan kita Allah berada pada posisi sepuluh gimana kalau manusia itu tertawa Allah mengatakan dalam Musa-musa itu orang tiap hari mentertawakan saya tiga kali jadi bareng ini pagi mentertawakan saya mau apa aku nanti buyu nanti diguguyur jadi Oh no Opo Nuh tiguyur ngopor gusara nggak ngayungin ngin ikan orang gawin orang gawin orang gawin dia masih membatir ngopo menciptakan makhluk kaya bwi jenggu ngopo kwi juga itu garuh darah kuyina orang Orang Madura itu kira-kira turunannya, seh bahas gini, nanti main itu bus tialah rapopo, ngabusi wis orang rapopo, janji milih sabi nih bus, orang Madura kan takut terbang, jadi ketika jadi menwa, dilatih untuk terjun payung, orang Madura sangat takut, naik ngelangi ayo wis, ngelangi di kan Malaysia wani, orang Malaysia, orang lagi wak ditangkep di perairan Malaysia, terus apa namanya, terus melalui Madura mengejar, itu kenapa kok itu diambilin ikan itu, Madura bilang kepada polisi Malaysia, loh karena dia masuk, karena dia masuk ke wilayah saya, ya tapi dia kan ikan dari Madura, maka saya kejar kesini, pokoknya saya grondalah Madura. Dijak turun payung, Odi, kus pokoknya kus, jadi begitu, di barus ke mungga ini, saya minta, ya Allah, kalau aku selamat sampai ke bumi lagi, setelah turun, aku bersumpah, aku, apa sih ini, aku bernadar untuk melayai sabi, ya Allah, melayai, melayai pedus, ya melayai, pedus, begitu pesawat naik, ini lagi, ini keudih, melayai, sabi, ya Allah, mungga meneh, sabi tiga, ya Allah, kakwe, lalu saya selamat, wes, akhirnya dia dicongkrok, makaruh, komandani, untuk terjun, dan semuanya dia bisa sampai ke bumi dengan selamat, melepas tali tayungnya itu, begitu sampai di bumi, dia mengerik, menaik, mengagaman, kusah Allah, masih obrol, mbak Tendulia, sabi, kakwe, kakwe, selamat, kakwe, sampe yang, kalau sampe yang bodo sabi, masa Tuhan bodo sabi, kakwe, yang modulia kita, yang lapopo menunggui, kecuali manfut MD, itu, susah saya menemukan modulanya, tapi nanti apa-apa, aku ngerasain itu sih, makanya saya, termasuk, agak muslik sedikit, selebihnya teman sekalian, satu lagu, kemudian, saya minta kelompok yang 55-55, siap menyiapkan diri, untuk presentasi, atau saya beri waktu dulu, kalau ada yang bertanya sesuatu, mumpung kita ketemu Gus Mus, karena belum setahun, sehingga kita bisa, diberanggapkan Allah untuk bertemu Gulia, siapa yang tanya, tiga orang, enggak banyak-banyak, selamat menikmati,